Oke saya mau tes power ya, di jarak 20 meter menggunakan memis Canon Hercules ya, di tekanan angin 2400, zoomnya 8 ya, grandial 1 dulu guys ya, oke sekali, sedang menunggu ya. Oke, ke wolong ya, ke wolong ya bisa ya. Oke, ke wolong ya, ke wolong ya bisa ya. Sekiranya golong. Oke sini ya, jaraknya di sana ya. Kita ke sana. Oke, wolong ya bisa ya. Mantap. Tepul ya. Tepul-tepul. Jari. Coba kita tembak di sini ya. kita coba di batu patah tadi gerendel 1 saja jalap 20 meter gerendeng gerendel 2 dan gerendel 3 jadi saya coba di gerendel 2 saja tapi di batu patah gerendel 2 gerendel 1 saja gerendel 2 di gerendel 2 kita coba di batu patah pas ya perkenaannya tengah 1 2 kita menggunakan miskin dan hercules yang kali ini nanti kita coba di samyang oke tetap dah dekorasinya mantap 8 meter hampir selubang power besar hampir selubang kita hajar 3 kali saja oke mantap ya cukup 3 kali untuk miskin regulasinya habis oke oke selapan di sini dan saya mitik tadi di sini 20 meter kita tengok yang untuk padu patahnya 3 kali ya tadi itu oke retak ya oh retak ya retak ya wah hancur 3 kali ya hancur ya maru ya coba kita pakai ini apa namanya mimis samyang ya tapi gak usah dikenteng lah kalau dikenteng pasti bolong ya kita coba di batu patah ya oke samyang ya coba kita coba di samyang oke 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 ya kita tadi udah saya pompa lagi di 2300 lagi ya 2300 2400 lah di jarak 20 meter sama ya tapi memang undangan mimis samyang guys samyang yang lancip ya coba kita di gerendel 2 bersamaan sama Hercules tadi ya sebentar ini kayaknya batu-batunya lebih keras dua ya tadi satu lagi satu dua emang ditesti genteng percuma ya keren jalan sandup aja bolong ya lagi dua oke oke ya satu lubang guys 20 meter ya mantap sekali samyang stabil stabil di 2300 an ya untuk power maksimumnya maksimumnya tapi 2300 2400 ya oke 3 kali sama ya pecah ya pecah ya sama kita lihat oke hancur ya sini semua sini semua dengan kalian guys hancur oke coba impact belakangnya ya ini impact belakangnya ya impact belakangnya disini nah ini impact belakang belakang aja sampai kayak gini ya ini belakang yang saya tembak depannya ini ya oke ya mantap oke saya coba di grandel 3 ya saya kasih grandel 3 tekanan angin 21 ya 2100 ya 2100 dari grandel 3 apakah masih stabil ya untuk akurasinya 20 meter ya 1 2 aduh lagi 1 2 3 ya pakai si mimisnya samyang ya masih ya karena takutnya di grandel 3 atau 2 kules melayang akurasinya lari kalau misi kurang berat kita coba di grandel 3 menggunakan yang ini zoom 8 oke naik naik berarti naik 1 dot ya 2 2 3 kurasi masih mantep jadi grandel 3 naik 1 dot kita coba bidik tadi dimana disini berarti kita bidik pakai tut atas ini ya ini kita bidik pakai ini oke masuk 3 berarti untuk akurasi sangat stabil senapan ini PCP cemani maksudnya untuk jarak 20 meter segini pala babi 20 meter pala babi gede insya Allah 30 meter juga ya keren jeliga dong tapi kayaknya batu-batnya lebih keras ini tapi kalau emang kenceng itu power kenceng itu gak pecah sebenarnya seharusnya itu bolong coba lagi kalau pas titiknya kita pas di lubang lagi mau gampang pasti lubang lagi keras oke kita lihat kejaraan masih sama 20 meter kayaknya makanya ini mungkin lebih 20 meter jauh oke oke guys hampir satu lubang ini batu-batanya coba lihat belakang wah pecah lagi guys oke mungkin ini batu-batanya agak keras akurasinya mantap guys 20 meter loh ini segini loh 20 meter dengan power yang keras segini ya ini mantap sekali 20 meter segini guys kalau saya coba di sendok juga ini pasti kena lubang nanti selanjutnya pakai sendok yang tebal oke sampai disini aja video kali ini ya berburu berburu dengan bijak guys salam satu laras sebelah kampung vlog tekan picu jangan lupa bahagiakan hatimu selamat selamat menikmati